Seruling perak sepasang walet jelit 18. Siapa yang muncul di halaman depan itu? Ternyata Siobin Sanjin Limong Pai. Dia tertawa gelak seraya berkata, biasanya lohu amat cermat, justru malah dapat dikelabui bukan main gugup dan paniknya so acak, sebab kedua tangannya mengempit Jok Giok Yien dan Sai Pian Sih Gou Ling, tentunya tidak bisa bergeberak. Dalam keadaan mendesak itu dia membentak. Maling tua. Lihat serangan mendadak dari dalam mulutnya meluncur keluar sebuah benda kecil. Benda itu gemerlapan di bawah sinar rembulan dan luncurannya cepat laksana kilat. Meskipun Siobin Sanjin Limong Pai berkepandaian tinggi dan berpengalaman luas, namun tidak tahu senjata apa yang meluncur keluar dari mulut wanita desa itu. Badannya langsung bergerak, ternyata telah mencelat ke belakang kira-kira enam langkah. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh so acak, secepatnya mencelat ke atas melewati tembok kuil. Namun Siobin Sanjin Limong Pai bergerak jauh lebih cepat. Tampak bayangannya berkelebat, tahu-tahu sudah berada di hadapan so acak. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Kalau masih bisa lo bos, cepat lepaskan orang itu sepasang matanya menyorot bengis. Ilmu rias kalian cukup hebat, hampir saja aku tertipu selangkah demi selangkah dia maju mendekati so acak. Gadis itu sudah putus asa, mundur selangkah-selangkah. Seandainya dia cuma mengepit satu orang, berdasarkan kepandainya, tidak sulit baginya untuk kabur. Tapi kini kedua belah tangannya mengempit dua orang, maka membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kedua orang tersebut tidak ada yang bisa dilepaskannya. Mendadak so acak tampak gemetar, ternyata pahanya terkena benda yang meluncur dari kuku jari tangan Siobin Sanjin Limong Pai. Dia maju lagi dan mengangkat sebelah tangannya, siap melancarkan pukulan. Kelihatannya so acak akan terhantam, tapi mendadak terdengar suara orang tertawa gelak dan berkata, Limong Pai, kau berlaku sewenang-wenang lagi di tempat ini. Tampak sesosok bayangan melayang turun secepat kilat, langsung menyerang Siobin Sanjin Limong Pai. Siapa orang itu? Tidak lain adalah si bongko arak. Bocah perempuan, cepat bawa mereka pergi serunya. So acak segera melesat pergi. Akan tetapi tak disangka terasa ada serangkum angin pukulan dari arah samping. So acak menengok, ternyata adalah anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang mengantar makanan itu. So acak cepat-cepat membuka mulutnya, menyemburkan butiran-butiran air ludah, lalu menatap orang itu. Karena kau yang mengantar makanan untuk kami, maka kuampuni nyawamu anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu menutup mukanya dengan sepasang tangannya sambil menyurut mundur. Sedangkan so acak tidak membuang-buang waktu, langsung melesat pergi. Tak lama dia sudah mencapai jarak beberapa mil ketika sampai di sebuah rimba yang lebat dia menaruh Cok Giok Yen dan Saipian Sih Gowling. Wajah Saipian Sih Gowling kehijau-hijauan dan nafasnya sudah lemah sekali. Lociampu E. Lociampu E seru Cok Giok Yen memanggilnya. Beberapa saat kemudian barulah Saipian Sih Gowling membuka matanya. Kalian berdua mati-matian menolongku, entah apa maksud kalian tanyanya dengan lemah. Lociampu E, aku terpukul hingga luka parah, bahkan kepandaianku juga punah. Mohon Lociampu E. Sudi memulihkan kepandaianku sahut Cok Giok Yen. Lo sudah tidak mampu lagi, bukan main terkejutnya Cok Giok Yen dan So Acak. Apakah Lociampu E tidak sedi tanyanya hampir serak. Tadi lohu terkena sebutir cap toktan, pil sepuluh racun. Kini racun itu telah menyerang jantungku. Maka lohu tiada waktu untuk memulihkan kepandaianku. Lociampu E ahli dalam hal pengobatan, juga tidak dapat memunahkan racun itu tanya Cok Giok Yen. Saipian Sih Gowling menghela nafas panjang. Tiada obat penawarnya sama sekali. Pil racun itu mengikuti aliran darah menerjang ke dalam. Kalaupun punya obat yang dapat menghidupkan orang, tidak akan bisa memunahkan racun itu, mendadak sepasang matanya bersinar terang. Kalau kau ingin pulih kepandaianku, harus pergi mencari Tianlui Sian Seng, Chuan Geledek Langit, Tianlui Sian Seng ya. Beliau berada di mana tanya Cok Giok Yen dan So Acak dengan serentak. Sebelum lohu ditangkap oleh perkumpulan Seng Yen Hwe, lohu pernah dengar, dia tinggal di gunung Tian San kau boleh kesana, mohon kim kong tan, pil arahat, padanya, sebab pil itu dapat memulihkan kepandaiannya, terima kasih atas petunjuk Klociampu E, kata Cok Giok Yen. Mereka berdua memandang wajah orang tua itu semakin menghijau dan nafasnya juga bertambah lemah, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Mendadak Sai Tian Sih Gou Ling bertanya dengan suara lemah, kalian berdua merias wajah ya, ke gunung Tian San mencari Tianlui Sian Seng, harus dengan wajah asli, jangan merias wajah. Sifat Tianlui Sian Seng bagaikan geledek. Kalian harus tahu itu Cok Giok Yen manggut-manggut. Kanda Cok, lebih baik kembali pada wajah asli saja, kata Soa Cak. Cok Giok Yen segera mengeluarkan obat penghapus. Setelah itu, mereka berdua segera menghapus wajah masing-masing. Maka kini sudah tampak wajah asli mereka. Sedangkan Sai Tian Sih Gou Ling memejamkan matanya beristirahat, namun nafasnya sudah lemah sekali. Cok Giok Yen menatapnya. Tanpa terasa air matanya telah meleleh membasai pipi. Soa Cak yang berdiri di sampingnya, ketika melihat keadaan Sai Tian Sih Gou Ling sudah sekarat, hatinya berdua sekali. Mendadak Sai Tian Sih Gou Ling membuka matanya perlahan-lahan, menatap Cok Giok Yen sekilas. Bibirnya bergerak-gerak, namun tak mampu mengeluarkan suara. Cok Giok Yen tidak tahu dia ingin berkata apa, maka langsung berkata, Lo Chiang Pue mau pesan apa? Pesan saja. Aku pasti melaksanakannya, kami berdua pasti memenuhi pesan Lo Chiang Pue, sambung Soa Cak. Tiba-tiba wajah Sai Tian Sih Gou Ling tampak kemerah-merahan, bahkan juga bersemangat. Melihat itu, Cok Giok Yen tahu, itu merupakan saat terakhir bagi Sai Tian Sih Gou Ling. Sai Tian Sih Gou Ling membuka mulut, berkata lemah sekali. Saudara kecil, siapa namamu Cok Giok Yen? Sai Tian Sih Gou Ling menatap wajahnya lagi. Saudara kecil, kau mirip seseorang, katanya perlahan-lahan. Hati Cok Giok Yen tergerak. Lo Chiang Pue, aku mirip siapa dia bukan marga Cok, suaranya amat lemah, tidak terdengar jelas. Soa Cak yang cerdas itu tahu, Cok Giok Yen bertanya begitu pasti ada sebabnya, maka dia segera bertanya. Orang tua itu bermarga apa wajah Sai Tian Sih Gou Ling sudah berubah pucat pias. Bibirnya bergerak berkata lirih hampir tak kedengaran. Marganya, marganya, perlahan-lahan mulut Sai Tian Sih Gou Ling menutup rapat, ternyata nafasnya sudah putus. Cok Giok Yen ingin tahu sedikit asal-usulnya, cepat-cepat menggoyang-goyangkan bahunya seraya berseru. Lo Chiang Pue bilang apa? Lo Chiang Pue bilang apa karena Sai Tian Sih Gou Ling gam saja, barulah Cok Giok Yen tahu bahwa orang tua itu telah meninggal. Tak terbendung lagi, seketika juga air matanya bercucuran. Aku tidak membunuhnya, namun dia meninggal justru karena aku, gumamnya. Sesungguhnya apabila kepandayan Cok Giok Yen tidak punah, tentunya Sai Tian Sih Gou Ling juga tidak akan mati. Sedangkan Soa Cak juga mengucurkan air mata. Gadis yang polos itu baru pertama kali melihat orang mati, maka hatinya amat duka sekali. Mereka berdua berdiri diam dengan air mati berderai-derai. Adik Cak, orang mati harus dikubur. Mari kita kuburkan mayatnya Soa Cak menghapus air matanya sambil mengangguk. Ya, mereka berdua menggali sebuah lubang, setelah itu mengubur mayat Sai Tian Sih Gou Ling di lubang itu. Setelah beres, matahari pun sudah merayap ke atas dari ufuk timur. Adik Cak, sekarang aku harus berangkat ke gunung Tian San, kata Cok Giok Yen. Tanpa berpikir lagi Soa Cak langsung menyahut, kita berangkat bersama, Chiok Giok Yen memandangnya. Perjalanan ke gunung Tian San amat jauh, lagi pula penuh bahaya. Karena itu aku ingin berangkat seorang diri. Sedangkan kau berangkat ke gunung Kijau San Markas Partai Tai Kek Bun, setelah aku berhasil menemukan Tian Lui Sian Seng dan kepandai yang kupulih, Aku pasti pergi ke sana menengokmu, Soa Cak tampak gugup. Kanda Chiok, kepandainmu telah punah. Aku sama sekali tidak tega melihatmu melakukan perjalanan seorang diri. Lebih baik aku mendampingimu ke gunung Tian San. Ayo berangkat gadis itu tidak menunggu Chiok Giok Yen berkata, segera memegang lengannya lalu berangkat menuju ke gunung Tian San. Dan Chiok Giok Yen sudah tidak bisa omong apa-apa, cuma menurut saja. Berhubung kepandainya telah punah, dia tidak bisa menggunakan ilmu gintang. Ketika melihat Chiok Giok Yen begitu susah berjalan, hati Soa Cak terasa amat sedih, sehingga matanya tampak berkaca-kaca. Di saat melakukan perjalanan, Soa Cak melihat ada orang menunggang kuda, namun tidak tahu kuda itu dari mana. Dia memandang Chiok Giok Yen seraya bertanya. Kanda Chiok, kita harus cari seekor kuda, jadi kanda Chiok tidak usah berjalan kaki, Chiok Giok Yen tersenyum getir. Adik Cak, kuda itu harus dibeli, beli NG kanda Chiok, kalau begitu kita harus membeli seekor kuda, Chiok Giok Yen menggeleng-gelengkan kepala. Adik Cak, uangku tidak cukup untuk membeli seekor kuda. Lagi pula dalam perjalanan, kita masih perlu makan dan menginap, itu perlu pakai uang, Soa Cak tersenyum. Kanda Chiok, aku punya, mana boleh pakai uangmu kanda Chiok, aku adalah calon istrimu. Mengapa kanda Chiok masih berkata begitu? Ayo, kita ke kota membeli seekor kuda Chiok Giok Yen mengangguk. Mereka berdua terus melakukan perjalanan, tak lama sudah sampai di sebuah kota kecil. Di kota kecil itu Chiok Giok Yen dan Soa Cak membeli seekor kuda, juga makanan kering untuk bekal di perjalanan. Mereka berdua menunggang kuda, langsung menuju arah barat. Dalam perjalanan ini mereka berdua menempuh jalan kecil yang sepi untuk menghindari musuh. Soa Cak amat memperhatikan Chiok Giok Yen, membuat Chiok Giok Yen terharu dan berterima kasih padanya. Sudah barang tentu cinta kasih mereka pun tumbuh lebih mendalam. Chiok Giok Yen tahu akan tubuhnya yang tidak seperti orang biasa, maka selalu mengendalikan diri, agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Di samping itu Chiok Giok Yen juga memberitahukan pada Soa Cak mengenai dirinya, yang mana tanpa sengaja telah makan pil api ribuan tahun dan juga Soa Cak tahu bahwa Chiok Giok Yen sudah mempunyai tunangan, namun dia sama sekali tidak merasa cemburu, sebaliknya malah bertambah gembira, karena masih ada gadis lain mendampingi Chiok Giok Yen, jadi sama-sama tidak akan kesepian. Hari ini mereka berdua telah tiba di gunung Tian San tapi gunung itu amat luas, lagi pula puncaknya menjulang tinggi dan tertutup salju. Ingin mencari seseorang di gunung itu bukanlah merupakan hal yang gampang. Kuda yang mereka tunggangi, berjalan perlahan-lahan. Soa Cak sama sekali tidak merasa lelah, tapi justru membuat Chiok Giok Yen amat menderita, lantaran udara di gunung itu dingin sekali. Tak seberapa lama kemudian kuda itu sudah tidak sanggup mendaki lagi, maka terpaksa ditinggal begitu saja, sehingga mereka berdua harus berjalan kaki menuju puncak. Kini pakaian Chiok Giok Yen sudah tidak karuan, tersobek sana-sini. Sedangkan telapak tangannya sudah berdarah, sebab ketika mendaki dia harus memegang batu-batu yang tajam. Akan tetapi demi pulihnya ilmu kepandainya, dia berkertak gigi dan menahan rasa sakit serta dingin, terus mendaki. Hingga beberapa hari lamanya, jangankan berjumpa orang, melihat burung pun tidak pernah. Ketika melihat keadaan Chiok Giok Yen yang mengenaskan, bukan mendukanya hati Soa Cak. Kanda Chiok, lebih baik kita beristirahat sejenak, katanya dengan lembut. Chiok Giok Yen menengadahkan kepala, ternyata hari sudah senja. Saat ini angin berhembus menderu-deru. Suara deruan itu kedengaran amat menyeramkan, bahkan terasa amat dingin menusuk tulang. Adik Cak, kau ikut aku menderita, katanya perlahan. Soa Cak segera memutuskan perkataannya. Kanda Chiok, asal aku bisa berada di sisimu, mengalami penderitaan apapun aku tetap merasa gembira. Kanda Chiok, di sana ada sebuah goa kecil. Mari kupapah kau ke sana kita bermalam di situ, esok kita cari lagi. Chiok Giok Yen memandang ke arah yang ditunjuk Soa Cak, di sana memang terdapat sebuah goa kecil. Dia mengangguk, maka Soa Cak segera memapahnya ke dalam goa kecil itu. Mereka duduk berhadapan. Soa Cak mengeluarkan sedikit makanan kering, kemudian mereka berdua makan bersama. Adik Cak, gunung ini amat luas. Sebetulnya Tianlui Sian Seng berada di mana? Kita mencarinya secara membabi buta, mungkin seumur hidup tidak akan dapat menemukannya, kata Chiok Giok Yen. Kanda Chiok, bersabarlah sedikit. Asal Tianlui Sian Seng tinggal di gunung ini, aku percaya pasti dapat menemukannya. Chiok Giok Yen manggut-manggut lalu memeluknya erat-erat. Sebelah tangannya terus membelai rambut gadis itu, dengan penuh cinta kasih dan kemesraan. Soa Cak yang berada dalam pelukan Chiok Giok Yen merasa hangat dan nyaman. Kehangatan dan kenyamanan ini tidak pernah diperolehnya dari ibunya. Karena cinta kasih ibunya merupakan cinta kasih seorang ibu terhadap anak, sedangkan cinta kasih yang diberikan Chiok Giok Yen kepadanya adalah cinta kasih suami istri. Soa Cak memejamkan matanya, menikmati cinta kasih tersebut. Sementara malam pun sudah tiba. Di sekitar tempat itu gelap gulita, tidak tampak apapun. Mereka berdua tetap berpeluk-pelukan. Mendadak sepasang metu Soa Cak terbelalak lebar, kelihatannya dia sedang mendengar suatu suara. Suara yang didengarnya ternyata adalah suara lonceng. Soa Cak segera duduk. Kanda Chiok, kau mendengar suara-suara loncengnya, tempat yang amat dingin dan tiada jejak manusia justru ada. Kuil, bukankah haneh sekali Kanda Chiok? Kita bertanya pada mereka, pasti dapat menemukan Tianlui Sian Seng, di malam nan sunyi itu suara percakapan mereka bergema keluar cukup jauh. Karena amat girang, maka tidak mengherankan suara percakapan mereka menjadi begitu kencang. Mendadak terdengar suara desiran. Tampak sesosok bayangan bagaikan roh, muncul di hadapan goa kecil itu. Soa Cak langsung bangkit berdiri, menghadang di depan Chiok Giok Yien. Gadis itu memandang keluar, ternyata yang muncul itu adalah seorang huwasyo tua. Sepasang matanya memancarkan sinar tajam, menatap Soa Cak dan Chiok Giok Yien. Ada urusan apa kalian berdua kemarin? Tanyanya dengan dingin. Tai Su, kami ingin mencari seseorang, Sahut Soa Cak. Cari siapa Tianlui Sian Seng? Tianlui Sian Seng ya, ada urusan apa mau cari dia saat ini? Chiok Giok Yien sudah bangkit berdiri. Aku ingin memohon sesuatu pada beliau, mohon Tai Su memberi petunjuk Sahut Chiok Giok Yien. Air muka huwasyo tua tampak tenggelam. Belum pernah dengar ada Tianlui Sian Seng tinggal di Gunung Tian San. Cepatlah kalian pergi, jangan mengantar nyawa di tempat ini, katanya. Apakah ada bahaya tanya Chiok Giok Yien? Gunung Tian San diselimuti salju, lagi pula banyak binatang buas. Orang yang kalian cari itu sama sekali tidak tinggal di sini, maka alangkah baiknya kalian cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Bolehkah kami tahu gelar Tai Su? Gelarku si Ceng, Tai Su berada di sini, tidak takut terhadap binatang buas selaso acak. Si Ceng Tai Su tidak menyangka gadis itu akan bertanya demikian, sehingga membuatnya tertegun. Lolap, Aku Huo Sio Tua, punya Kera melawan binatang buas, bagaimana Kera, Tai Su melawan binatang buas? Bolehkah Tai Su memberitahukan? Sebab biar bagaimanapun kami harus menemukan Tianlui Sian Seng, kata so acak. Di saat bersamaan mendadak terdengar suara siulan panjang di dalam lembah. Suara siulan itu bagaikan pekikan seng naga, amat nyaring dan bergema menembus angkasa. Seketika sepasang metu si Ceng Tai Su berputar, lalu dia berkata, kalau kalian tidak mau mendengar nasihat lohab, terserah kalian mau pergi mencari badannya bergerak, langsung melesat menuruni gunung. Tunggu Tai Su seru so acak gugup. Begitu mendengar seruhan gadis itu si Ceng Tai Su langsung berhenti. Ada urusan apa tanyanya? Tai Su tinggal di sini, tentunya tahu Tianlui Sian Seng berada di mana. Mohon Tai Su Sudi memberitahukan, selamanya kami tidak akan melupakan budi kebaikan Tai Su sahut so acak dengan ada bermohon. Sebetulnya ada urusan apa kalian mencari dihaku ingin mohon sebutir pil kim kong tan, sahut cok giok yin. Kim kong tan ya, untuk apa pil kim kong tan itu cok giok yin diam. So acak memandangnya sambil berkata dengan lembut. Kanda ciok, katakan ciok giok yin mengangguk lalu menutur tentang dirinya dan bagaimana kepandainya punah. Setelah itu dia pun menambahkan. Mohon petunjuk Tai Su lebih bagus kepandain itu punah. Mengapa harus dipulihkan lagi kata si Ceng Tai Su dingin? Mendengar itu, gusarlah ciok giok yin. Dasar keledai gundul, sama sekali tidak tahu aturan bentaknya. Justru sungguh mengherankan. Si Ceng Tai Su tidak marah dicaci demikian. Sebaliknya dia malah tertawa gelap lalu berkata, lohab tau pun tidak akan memberitahukan pada kalian. Hahaha. Dia langsung melesat ke arah lembah itu. Di saat bersamaan terdengar lagi suara siulan di dalam lembah itu, pertanda ada seorang tokoh berkepandain amat tinggi di dalam lembah tersebut. Lantaran si Ceng Tai Su berkata begitu, membuat kegusaran ciok giok yin memuncak dan dia langsung mencaci. Keledai gundul, suatu hari nanti aku pasti melubangi kepalamu yang gundul itu. Dia adalah orang yang telah menyucikan din, namun hatinya begitu kejam, sampai hati tidak memberitoh kita, kata So Acak. Dia pun tampak gusar. Ingin rasanya menyusul hua siotua itu untuk memberi pelajaran padanya. Namun dia tidak berani meninggalkan ciok giok yin, khawatir ciok giok yin akan terjadi sesuatu. Sementara ciok giok yin masih terus mencaci si Ceng Tai Su. Mendadak suara bentakan sengit dari dalam lembah. Bocah, kalian cari Tianlui Sian Seng, apakah kalian kenal dia beliau adalah kakek dari ibuku Sahut So Acak. Tapi dia tidak kenal kalian kata orang yang ada di dalam lembah. Kenal tidak kenal tidak jadi masalah, yang penting kami memperoleh sebutir pil kim kong tan, agar kanda ciok pulih kepandainya seru So Acak. Terdengar suara seruan di dalam lembah. Itu omong kosong. Cepatlah kalian enyah. Hahaha bukan main gusarnya ciok giok yin. Apakah gunung ini milikmu? Aku tidak mau pergi, kalian bisa berbuat apa terhadap diriku Sahutnya. Bocah, kau memang cari mati terdengar suara itu semakin dekat. Tampak sosok bayangan berkelebat bagaikan roh masuk ke dalam goa, sekaligus menyambar ciok giok yin dan dibawa pergi. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya So Acak. Lepaskan dia bentaknya nyaring lalu melesat ke dalam lembah. Ketika sampai di dalam lembah dia melihat tiga buah gubuk. Di samping salah satu gubuk itu terdapat sebuah telaga kecil, yang airnya agak kehitam-hitaman. Karena amat mencemaskan ciok giok yin, So Acak langsung menerobos ke dalam gubuk itu. Tampak si Ceng Tai Su sedang duduk bersila di sebuah ranjang. Saking gusarnya So Acak langsung membentak. Keledai gundul, cepat kembalikan kandat ciok ku dia langsung menyerang si Ceng Tai Su. Hwao Shio tua itu tersenyum dan mendadak ujung jubahnya bergerak. Seketika So Acak merasa ada serangkum angin keras menerjang ke arah Cian Mohyatnya. Gadis itu ingin berkelit, tapi sudah terlambat, karena jalan darahnya itu telah tertotok, sehingga membuat sekujur badannya tak dapat bergerak. Bocah perempuan, kau tenang-tenanglah sebentar. Di sini kata si Ceng Tai Su dingin, kemudian melesat keluar. Gugup, panik dan gusar membaur dalam hati So Acak. Tapi dia sama sekali tidak bisa bergerak, membuatnya amat cemas, karena tidak tahu ciok giok yin berada di mana. Kalau terjatuh ke tangan musuh, nyawanya pasti melayang. So Acak cepat-cepat menghimpun hawa murninya untuk menembus jalan darahnya yang tertotok. Sementara ciok giok yin yang dibawa pergi ternyata sudah dibawa sampai di pinggir telaga. Orang itu melempar ciok giok yin ke bawah, kemudian menamparnya dua kali. Plak, plak, bocah, sungguh besarnya limu. Berani datang di gunung Tian San bentaknya. Usai membentak, orang itu memukul dan menendang ciok giok yin, sehingga badannya terguling-guling di tanah. Di saat berhenti, barulah ciok giok yin melihat jelas orang itu ternyata adalah seorang tua. Ciok giok yin ingin membuka mulut mencacinya, tapi orang tua itu sudah menendangnya lagi, maka ciok giok yin tidak sempat mencacinya. Perbuatan orang tua itu membuat ciok giok yin yakin dia adalah seorang tokoh dari golongan hitam. Sayang sekali ciok giok yin belum menemukan Tian Luis Yan Seng. Seandainya dia telah bertemu Tian Luis Yan Seng dan kepandainya bisa pulih, dia pasti akan membunuh orang tua itu. Memang sadis juga orang tua itu. Dia terus menerus menendang dan memukul ciok giok yin. Mendadak orang tua itu menyambar ciok giok yin dan membentak. Bocah, kau harus minum beberapa teguk air telaga dingin itu, agar kau tahu diri, tidak berkeliaran di tempat ini pelam. Ternyata orang tua itu telah melempar ciok giok yin ke dalam telaga dingin itu. Sedangkan dia duduk di pinggir telaga, kelihatannya santai sekali, bahkan menggoyang-goyangkan sebelah kakinya. Walau ciok giok yin dipukul dan ditendang, tapi dia tidak bingsan. Ketika badannya tenggelam ke dalam telaga dingin itu, dia cepat-cepat menahan nafas, lalu timbul ke atas. Namun tak disangka ketika ciok giok yin timbul, orang tua itu menggunakan ilmu si Hong Chiap Yee U, ilmu menyambut jarak jauh, maka ciok giok yin jatuh di pinggir telaga. Bocah, nyawamu sungguh panjang mentak. Orang tua itu. Usai membentak dia pun mengayunkan tangannya. Plak, plak. Ternyata dia menampar ciok giok yin. Saat ini kegusaran ciok giok yin sungguh-sungguh memuncak. Orang tua syualan. Aku tidak bermusuhan denganmu, mengapa, cacinya? Agar kau tahu kelihayanku sergah orang tua itu. Di saat bersamaan mendadak terdengar suara bentakan nyaring. Tua bangka, kau berani ternyata yang membentak itu adalah soa cak. Dia melesat cepat ke tempat itu. Badannya masih berada di udara, sekonyong-konyong terdengar suara pujan pada seng muda. Omi Tohut. Bocah perempuan. Hebat juga kau dapat membebaskan totokanku tampak sebuah tasbih meluncur ke arah soa cak dan kemudian berkelebatan mengurungnya. Siapa Hua Oshio itu? Tidak lain adalah si Cheng Tai Su. Walau kepandean soa cak cukup tinggi, namun tetap tidak dapat menandingi Hua Oshio tua itu. Oleh karena itu dia terdesak ke belakang. Kelihatannya Hua Oshio tua dan orang tua itu mempunyai maksud memisahkan soa cak dengan cok giok yein. Sebab Hua Oshio tua itu terus mendesak soa cak, sedangkan orang tua itu terus menyiksa cok giok yein yang telah punah kepandainya. Dia menampar cok giok yein kemudian menendang lagi hingga terpental ke dalam telaga. Kali ini cok giok yein merasakan dinginnya air telaga itu sampai menusuk ke dalam tulang. Kesadaran cok giok yein masih jernih, maka dia dapat timbul lagi di permukaan telaga lalu berenang ke tepi. Namun tak disangka orang tua itu telah menduga akan hal tersebut. Dia telah menunggu di tempat yang akan dituju oleh cok giok yein. Bocah, kau harus tenggelam ke dasar telaga dingin ini bentaknya sambil mendorongkan sepasang telapak tangannya ke arah cok giok yein. Angin yang ditimbulkan oleh dorongan sepasang telapak tangan orang tua itu amat dasyat, berhasil menekan tubuh cok giok yein hingga tenggelam. Begitu berturut-turut beberapa kali, sehingga membuat cok giok yein tidak dapat mencapai pinggir telaga. Saat ini cok giok yein sama sekali tidak menyadari satu hal, yakni dia mampu meloncat ke atas permukaan telaga hingga satu depa. Dalam hatinya hanya terdapat dendam terhadap orang tua itu. Akan tetapi dia tidak bisa naik ke atas. Lagipula dia pun tidak tahan terhadap dinginnya air telaga. Oleh sebab itu tanpa sadar dia mengerahkan hawa murni di tantiannya. Bu Uyar. Ternyata dia telah mencelat ke atas tiga depa. Namun setelah badan cok giok yein berada di udara, orang tua itu sudah tidak tampak lagi. Cok giok yein segera melesat ke tepi telaga. Setelah sampai di tepi telaga dia tercengang. Ternyata rasa sakit di sekujur badannya telah hilang, bahkan sebaliknya kepandainya malah telah pulih kembali. Dapat dibayangkan betapa girang hatinya. Orang tua itu menampar, memukul dan menendangnya, tujuannya adalah memulihkan kepandainya. Pantas ketika terpukul, sekujur badannya terasa panas. Di saat itulah dia teringat sesuatu dan langsung berseru tak tertahan. Tian Lui Lociampoe. Tian Lui Lociampoe ketika dia baru mau melesat perti, mendadak terdengar suara yang amat menderu di belakangnya. Tunggu, saudara cok giok yein segera membalikan badannya. Tampak berdiri seorang gadis berusia 17-an. Di belakang gadis itu, di permukaan telaga terapung selembar daun teratai yang amat lebar. Kelihatannya gadis itu tidak berniat jahat, lagi pula parasnya cukup cantik. Ciok giok yein segera menjura. Mohon tanya, nona ada petunjuk apa gadis itu menatap ciok giok yein sejenak. Siapa nama saudara namaku ciok giok yein? Nyonya kami mengundang saudara ke rumah, nyonya ya. Siapa nyonya itu saudara kesana pasti tahu. Ciok giok yein tertegun, karena dia baru pertama kali ini datang di gunung Tiansan. Bagaimana mungkin ada orang mengenalnya? Sungguh aneh sekali. Namun ciok giok yein teringat kepada soa cak. Maka dia berkata, aku harus memberitahu temanku dulu. Setelah itu barulah pergi bersama nona. Tidak perlu memberitahu dia, sebab cuma pergi sebentar saja. Ciok giok yein mengerutkan kening. Aku khawatir dia akan jatuh ke tangan penjahat, legakan hatimu, itu tidak akan terjadi. Berhenti sejenak, kemudian gadis itu melanjutkan. Silakan, saudara. Jari tangan gadis itu menunjuk daun teratai lebar yang terapung di permukaan telaga. Ciok giok yein tidak langsung melesat ke sana, melainkan wajahnya kelihatan serba salah. Gadis itu menatapnya. Apakah saudara bercuriga aku berbohong usai berkata, gadis itu melesat ke atas daun teratai tersebut. Seketika ciok giok yein berpikir. Nyawaku boleh dikatakan terpungut kembali dan kini kepandaianku telah pulih. Kalaupun telaga naga atau guang pemacan, aku harus menerjang ke sana. Di saat ciok giok yein sedang berpikir, gadis itu berkata, silakan, saudara ciok giok yein mengeraskan hati, lalu melesat ke atas daun teratai tersebut. Begitu sepasang kaki ciok giok yein baru menginjaknya, daun teratai tersebut mulai bergerak ke tengah telaga. Hati ciok giok yein tersentak. Gadis itu masih begitu muda, namun gintangnya sudah sedemikian tinggi. Sungguh mengagumkan. Ketika ciok giok yein berpikir demikian, mendadak daun teratai itu mulai tenggelam. Ciok giok yein terkejut. Nona, katanya, gadis itu sudah tahu apa yang akan diucapkan ciok giok yein. Dia langsung senyum seraya berkata, Jangan takut, saudara. Aku keluar masuk memang menggunakan daun teratai ini. Di dalam ada pintu rahasia, juga terdapat pik suicu, mutiara penangkal air, jadi pakaian kita tidak akan basah. Ciok giok yein cepat-cepat menengok kesekelilingnya, tampak air telaga terbelah jadi dua. Melihat kejadian itu, wajah ciok giok yein menjadi kemerah-merahan. Gadis itu tertawa geli. Hai hai, kau takutnya hati ciok giok yein menjadi kesal mendengar itu. Aku berkelana dalam merimba persilatan, masih belum tahu apa yang disebut takut. Sebetulnya siapanya itu sabar. Sebentar lagi saudara akan mengetahuinya, sementara daun teratai itu terus merosot ke bawah. Namun walau sudah belasan depa, belum mencapai dasar telaga. Mendadak di depan metu ciok giok yein tampak terang-benerang. Sebuah goa muncul di hadapannya. Sungguh mengherankan. Kira-kira dua depa di depan goa itu sama sekali tidak tampak air setetes pun. Gadis itu langsung meloncat, sudah sampai di depan pintu goa. Sedangkan ciok giok yein mendongakan kepala. Dia melihat di atas pintu goa terukir beberapa huruf kou cheng tong tian, goa langit tanpa perasaan. Setelah membaca keempat huruf itu, dia meloncat ke depan pintu goa lalu bertanya kepada gadis itu dengan suara rendah. Nona, mengapa di sini tidak ada air di dinding goa terdapat mutiara penangkal air, maka di dalam goa tidak ada air. Silakan masuk ciok giok yein mengikuti gadis itu ke dalam goa. Lorong goa itu amat panjang. Setiap berapa langkah pasti terdapat sebutir mutiara yang memancarkan cahaya, sehingga lorong goa itu menjadi agak terang. Tentunya membuat ciok giok yein terheran-heran. Di kolong langit ini memang banyak hal aneh. Mimpi pun tak dapat menduga, bahwa di dasar telaga dingin ini terdapat sebuah goa. Penghuni goa ini pasti seorang tokoh tua yang tidak tertarik akan duniawi. Di saat ciok giok yein sedang berpikir, gadis itu berkata dengan suara rendah. Tunggu sebentar ya, aku ke dalam melapor usai berkata, dia langsung berjalan ke dalam. Ciok giok yein. Berjalan ke dalam menuju ruang batu. Sampai di dalam, dia melihat seorang wanita berusia lima puluhan duduk di atas ranjang batu, sedangkan gadis yang membawa ciok giok yein berdiri di sampingnya. Sepasang mata wanita itu amat tajam, sepertinya akan menembus ke dalam hati orang. Sekujur badan ciok giok yein menjadi merinding, tidak berani beradu pandang dengannya. Setelah berada di hadapan wanita itu, ciok giok yein memberi hormat seraya berkata, Buam poe, aku yang rendah, ciok giok yein memberi hormat pada lociam poe kau bernama ciok giok yein tanya wanita itu dengan dingin. Ya, bagaimana kau bisa datang di telaga dingin gunung Tian San ini? Aku kemari mencari seorang lociam poe, siapa? Bolehkah aku tahu Tian Lui Sian Seng, Tian Lui Sian Seng ya, ada urusan apa kau mencarinya ciok giok yein tahu bahwa wanita itu tidak berniat jahat terhadapnya, maka dia menyahut dengan jujur. Karena kepandaianku masih rendah, sehingga terluka parah di tangan seorang gadis yang memakai kain penutup muka, membuat kepandaianku punah. Seorang ciampoe memberi petunjuk padaku, harus kemari mencari Tian Lui Sian Seng, kau sudah menemukannya tanya wanita itu. Belum, bagaimana kera kepandainmu bisa pulih kembali ciok giok yein tidak tahu orang tua tadi, karena itu dia menutur tentang kejadian tersebut. Setelah mendengar penuturan ciok giok yein wanita yang duduk di atas ranjang batu, mendengus dingin. HMMM. Tak disangka setan tua itu masih punya kehebatan dia memandang ciok giok yein. Dia sudah memberimu pil kim kong tan belum, sahut ciok giok yein dengan tertegun. Untuk apa setan tua itu menyimpan pil kim kong tan mendadak hati ciok giok yein tergerak, kemudian dia berkata dalam hati, wanita ini menyebut Tian Lui Sian Seng setan tua. Apakah mereka berdua telah lama kenal karena itu dia bertanya. Mohon tanya siapa ciampo ee sepasang metal wanita yang duduk di atas ranjang batu itu langsung menyorot dingin dan kemudian dia balik bertanya. Kau melihat empat huruf yang terukir di atas pintu goa ciok giok yein terbelalak. Kau ceng hujin serunya tak tertahan. Ya, seketika ciok giok yein berseru lagi. Hah? Kalau begitu, ciampo ee maksudmu aku dulu mati kata kau ceng hujin. Ciok giok yein tertegun tidak berani menyaut. Jangan takut, kau dengar dari siapa tanya kau ceng hujin lagi. Di saat bersamaan ciok giok yein teringat akan penuturan hou poing, serta soat cak yang dijodohkan padanya. Oleh karena itu dia langsung menutur tentang itu, kemudian menambahkan, ciampo ee, kini adik cak masih berada di tepi telaga, kalau begitu dia adalah cucuku, ya, ciok giok yein cepat-cepat melanjutkan. Dia berada di sana, apakah dalam bahaya legalah hatimu, setan tua itu adalah Tianlui Sian Seng yang kau cari itu, ciok giok yein terbelalak. Jadi orang tua itu benar Tianlui Sian Seng tidak salah, kalau begitu aku tidak mau menemui orang tua itu lagi, mengapa orang tua itu telah menyiksaku, sehingga aku pun mencacinya, itu tidak jadi masalah. Sifatnya memang begitu, kau ceng hujin berpikir sejenak. Tahukah kau apa sebabnya aku memanggilmu kemari tidak tahu. Kau ceng hujin berkata dengan dingin, urusanku masa lalu tentunya kau sudah dengar dari ibunya so acak. Itu menghancurkan diriku atau bukan, aku sendiri pun tidak dapat membedakannya. Biarlah kau merimba perselatan yang menilainya, mendadak terlintas suatu hal dalam benak ciok giok yein, maka dia segera bertanya. Lo Ciam Pue, bolehkah Lo Ciam Pue menjelaskan tentang urusan masa lalu itu? Urusan itu telah berlalu, untuk apa diungkit kembali? Aku terpukul jatuh ke dalam telaga dingin ini oleh tiga tokoh perselatan yang berhati kerdil. Kemudian aku hidup menyendiri 20 tahun di sini. Namun hatiku masih amat penasaran terhadap ketiga tokoh perselatan itu, siapa ketiga tokoh perselatan itu yang pertama adalah Mok Pak Tiau, Raja Wali Gurun Utara. Dia adalah Huas Shio Tua yang di atas itu, hah? Ternyata dia seru ciok giok yein tak tertahan. Dia berada di telaga itu sesungguhnya sedang mengawasiku, apakah aku sudah mati atau belum? Justru tak disangka setan tua itu malah jadi kawannya, bagaimana sikap Mok Pak Tiau terhadap orang dari segi luarnya kelihatan memang welas asih, namun hatinya licik dan banyak akal busuknya. Dia manusia rendah, mohon tanya, bagaimana Tianlui Lo Ciam Pue bisa menjadi kawan baiknya? Kini dia adalah Sip Cheng Kaisu, menutupi wajah aslinya yang dulu. Dia berada di atas sana, mengapa Lo Ciam Pue tidak mau membasminya demi keselamatan dunia perselatan kau merimba perselatan semuanya tahu aku telah tendalam ke dalam telaga dingin. Lagi pula sepasang kakiku telah lumpuh, tidak leluasa berjalan, maka aku bersabar hingga saat ini. Kini kau sudah kemari, maka aku ingin mohon bantuanmu, mohon bantuanku ya. Namun aku tidak memakaimu secara cuma-cuma, bantuan apa yang dapat ku berikan, Lo Ciam Pue katakan saja sekarang jangan bicarakan soal ini. Terlebih dahulu kau kuarisi Kou Cheng Chiang, ilmu pukulan tanpa cinta, Kou Cheng Chiang Kou Cheng Hujian mengangguk. Benar. Sekarang perhatikan mendadak badan Kou Cheng Hujian mengapung ke atas dengan posisi tidak berubah. Tampak telapak tangannya berkelebat ke sana kemari, namun tidak mengeluarkan suara. Ketika menyaksikan ilmu pukulan itu Chiang Kou Chiang Kou Chiang berpikir, ilmu pukulan itu tidak menimbulkan suara maupun angin pukulan, bagaimana mungkin dapat melukai orang? Lagi pula dalam keadaan posisi duduk. Kelihatannya Kou Cheng Hujian tahu akan apa yang dipikirkan Chiang Kou Chiang. YIN. Cobalah kau berlatih sebentar walau Chiang Kou Chiang tidak begitu yakin akan ilmu pukulan tersebut, namun dia tidak berani membantah. Tak disangka begitu dia mulai berlatih, ternyata ilmu pukulan itu amat luar biasa. Meskipun cuma satu jurus, tapi banyak mengandung perubahan yang tak dapat diduga sama sekali. Kou Chiang Hujian Manggut-Manggut kemudian berkata, kau harus membunuh ketiga orang itu dengan ilmu pukulan ini, hati Chiang Kou Chiang Kou Chiang tersentak. Membunuh tiga orang tidak salah, siapa ketiga orang itu orang yang pertama adalah Huo Shio Tua yang di atas itu, ketika mendengar itu, Chiang Kou Chiang termundur selangkah dan membatin. Walau dulu orang itu amat licik dan berakal busuk, tapi kini dia telah menyucikan diri bergelar si Chiang Taisu. Buddha bersabda, letakkan golok pembunuh dan segeralah menjadi Buddha, lalu apakah aku harus turun tangan terhadap murid Seng Buddha karena melihat Chiang Giyok YIN diam? Maka Kou Chiang Hujian segera bertanya, kau tidak bersedia kini dia telah menyucikan diri menjadi Huo Shio, sahut Chiang Giyok YIN. Kou Chiang Hujian mendengus dingin. HMM. Aku beritahukan, dia berada di sini selain mengawasiku, juga mempunyai suatu tujuan. Chiok Giyok YIN tercengang. Masih ada tujuan lain? Betul, apa tujuannya dia ingin memiliki kitab Hang Lui Gero Im Keng? Hang Lui Gero Im Keng, ya, Lo Chiang Pung E, Hang Lui Im Keng ada di tangan adik Cak. Kou Chiang Hujian terbelalak dan langsung bertanya, kini berada di tangan anak Cak ya, kalau begitu, kau harus segera keluar, jangan sampai kitab itu direbut Huo Shio keparat itu ketika Chiok Giyok YIN baru mau pergi, mendadak Kou Chiang Hujian memanggilnya. Chiok Giyok YIN berhenti, maka Kou Chiang Hujian lalu berkata, dua orang lagi adalah pekhat Huisu dari Xiao Lim Si, tapi sudah dikeluarkan dari pintu perguruan Xiao Lim Si. Yang satu lagi adalah Tong Hai Kui Mo, setan iblis laut timur. Dia menatap Chiok Giyok YIN. Kau harus mewakiliku membasmi ketiga orang itu dengan ilmu pukulan Kou Chiang Chiang, Chiok Giyok YIN mengangguk. Ya, namun dia berkata dalam hati. Seandainya ketiga orang itu sudah bertobat, apakah tetap harus kubunuh karena itu Chiok Giyok YIN bertanya, bolahkah aku mengajukan sebuah pertanyaan? Pertanyaan apa seandainya ketiga orang itu sudah bertobat, lalu aku harus bagaimana Kou Chiang Hujian tertegun, karena tidak menyangka Chiok Giyok YIN akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Sifat manusia sulit diubah, itu tidak akan salah. Kalau memang mereka sudah bertobat, terserah kau saja, katanya kemudian. Terima kasih, Loh Chiang Pue, Kou Cheng Hujian menengok gadis yang berdiri di sampingnya. Antar dia keluar ya, gadis itu segera mengantar Chiok Giyok YIN meninggalkan goa tersebut, tetap melalui daun teratai itu meluncur ke atas. Setelah sampai di permukaan telaga gadis itu berkata, Saudara Chiok, silakan ke darat, aku tidak mengantar lagi, terima kasih, nona ucap Chiok Giyok YIN sambil memandang gadis itu. Kemudian dia melesat ke tepi. Ketika dia membalikan badannya, gadis itu sudah tidak kelihatan. Beberapa saat kemudian, ketika Chiok Giyok YIN mau mencari Soa Chak, mendadak terdengar suara desiran ujung baju. Chiok Giyok YIN bergerak cepat membalikan badannya, tampak orang tua itu berdiri di situ. Sepasang matanya menyorot tajam menatap wajah Chiok Giyok YIN, bahkan tak berkedip sama sekali. Bocah, kau kemana tanya orang tua itu dingin. Chiok Giyok YIN balik bertanya. Apakah Loh Chiang Pue adalah Tian Luisian Seng tidak salah? Terima kasih atas kebaikan Loh Chiang Pue telah memulihkan kepandaianku, jangan omong kosong. Tadi kau kemana aku pergi menemui kau Ceng Loh Chiang Pue, mendadak Tian Luisian Seng bergerak cepat laksana kilat, mencengkeram lengan Chiok Giyok YIN. Kau bilang apa bentaknya? Chiok Giyok YIN yang tidak menduga bahwa Tian Luisian Seng akan mencengkeramnya, maka dia tidak sempat berkelit. Begitu lengannya tercengkeram, sekujur badannya menjadi ngilu tak dapat bergerak. Bukan main gusarnya Chiok Giyok YIN. Tian Luisian Seng, kini aku sudah berada di tanganmu. Kalau Loh Chiang Pue mau membunuhku, silakan. Tapi kalau Loh Chiang Pue menginginkan aku menjawab, jangan harap Tian Luisian Seng tersadar bahwa tindakannya memang kelewat batas. Maka dia segera melepaskan tangannya dan mundur tiga langkah. Katakan besaknya. Tadi aku pergi menemui kau Ceng Loh Chiang Pue, dia berada di mana di dasar telaga dingin itu, benarkah itu aku tidak perlu bohong, tapi apakah Loh Chiang Pue pernah salah paham terhadapnya? Mendadak Tian Luisian Seng tertawa gelak. Suara tawanya bergema kemana-mana. Beberapa saat kemudian dia berkata, Lohu menyesal 20 tahun lebih, karena telah salah paham terhadapnya, kini memang sudah waktunya, dia merogohkan tangan ke dalam sakunya untuk mengeluarkan sebuah botol kecil. Bocah, pil Kim Kong tan serunya. Tian Luisian Seng melempar pil tersebut ke arah Chiok Giyok YIN. Di saat bersamaan, mendadak tampak sosok bayangan melesat ke sana laksana kilat. Ketika Chiok Giyok YIN baru menjulurkan tangannya mau menerima pil itu, bayangan tersebut mendahului bahkan langsung menelannya. Setelah itu terdengar suara tawa terkekeh. Terima kasih, Sobat Lama Tian Luisian Seng dan Chiok Giyok YIN memandang orang itu, ternyata adalah si Cheng Taisu. Bayangkan betapa gusarnya Tian Luisian Seng. Si Cheng, Lohu cuma punya sebutir, kau, bentaknya dengan suara dalam. Saat ini wajah si Cheng Taisu tampak bengis dan jahat. Mendadak Chiok Giyok YIN menggeserkan badannya mendekati si Cheng Taisu lalu membentak sengit. Maling tua, kau memang sungguh jahat. Hari ini aku akan mewakili Kou Cheng Hujeng Loh Chiampoe membasmi musmari berkata Chiok Giyok YIN menyerang si Cheng Taisu dengan ilmu pukulan Kou Cheng Chiang. Terdengar suara jeritan. Mulut si Cheng Taisu menyemburkan darah segar. Dia langsung melesat pergi lalu hilang di tikungan sebuah batu besar. Chiok Giyok YIN ingin mengejar, namun Tian Luisian Seng berseru, siapa dia? Apakah Loh Chiampoe tidak kenal sahut Chiok Giyok YIN? Lohu cuma tahu dia dipanggil si Cheng Taisu, dia adalah salah seorang dari tiga pengeroyok Kou Cheng Loh Chiampoe. Hingga terpukul jatuh ke dalam telaga dingin. Mok Pak Tiaw adalah dirinya, hah dia, dia adalah Mok Pak Tiaw seru Tian Luisian Seng. Chiok Giyok YIN mengangguk. Ya, kau dengar dari siapa Kou Cheng Loh Chiampoe, 20 tahun Lohu tertipu olehnya, mendadak Chiok Giyok YIN teringat pada soat cak. Tian Lui Loh Chiampoe, di mana gadis yang bersamaku itu air muka Tian Luisian Seng langsung berbuka. Selaka ketika Tian Luisian Seng baru mau pergi mengejar si Cheng Taisu, mendadak terdengar suara seruan dari tengah-tengah telaga. Tian Luisian Seng dan Chiok Giyok YIN menoleh, tampak dua gadis berdiri di atas daun teratai. Salah satu gadis itu adalah soat cak. Bukan main girangnya Chiok Giyok YIN seketika itu juga hatinya menjadi lega. Soat cak berkata dengan ada duka. Kanda Chiok, untung tadi kakak ini menyelamatkanku. Kalau tidak, mungkin aku akan dibawa pergi oleh keledai gundul itu. Sementara ini aku akan tinggal di sini untuk belajar kungfu. Pada neneku. Kanda Chiok, jaga diri baik-baik. Aku pasti mencari muklak usai gadis itu berkata, daun teratai mulai merosot ke bawah. Tiba-tiba Tian Luisian Seng menengadahkan kepalanya memandang langit seraya berseru dengan penuh kedukaan. Sudahlah. Sudahlah. Lohumana masih punya muka menemuinya usai berkata, dia meloncat ke dalam telaga dingin itu. Di saat bersamaan kedua gadis yang berdiri di atas daun teratai sudah tidak kelihatan lagi. Sedangkan Chiok Giok YIN ingin mencegah perbuatan Tian Luisian Seng, tapi sudah terlambat. Chiok Giok YIN sama sekali tidak menduga bahwa Tian Luisian Seng akan mengambil jalan pendek, membunuh diri meloncat ke dalam telaga dingin itu. Dia menghela nafas panjang. Kini hatinya terasa agak hampa, sebab Soap Cha tinggal di tempat Kot Cheng Hu JIN maka dalam perjalanan nanti dia akan kehilangan pendamping, itu membuat hatinya terasa agak duka. Beberapa saat dia berdiri termangu-mangu, setelah itu barulah berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Kini bertambah satu beban lagi di atas bahunya, yakni harus mewakili Kot Cheng Hu JIN membasmi tiga orang, salah seorang di antaranya adalah si Cheng Taisu. Ternyata dia belum bertobat. Sedangkan dua orang lagi, mungkin juga belum bertobat. Ketika Chiok Giok YIN baru berjalan beberapa langkah, mendadak terdengar suara seruan nyaring. Kanda Chiok, tunggu sebentar Chiok Giok YIN cepat-cepat membalikan badannya. Tampak sosok bayangan langsing melayang turun di hadapannya, lalu mendekap di dadanya. Chiok Giok YIN segera memeluknya seraya berkata dengan lembut, Adik Cha, kau tidak mau tinggal di sini soat Cha menyahut sedih. Kanda Chiok, sementara ini aku memang harus tinggal di sini. Kau harus baik-baik menjaga diri. Setelah melewati beberapa waktu, aku akan mohon pada nenekku agar melepaskanku untuk kembali ke sisimu. Chiok Giok YIN membelai rambut gadis itu dengan penuh kasih sayang. Adik Cha, kau juga harus baik-baik menjaga diri aku tahu. Baiklah. Kau harus kembali ke sana. Kanda Chiok, nenekku menyuruhku menyampaikan satu masalah, harus dilaksanakan. Urusan apa cari kembali kitab Hang Lui Gero Imkeng tertegun Chiok Giok YIN, menatap soat Cha terbelalak. Eh, bukankah kitab Hang Lui Gero Imkeng ada padamu telah hilang, sahut soat Cha dengan wajah muram. Kok bisa hilang soat Cha tidak segera menyahut? Sebab khawatir akan membuat hati Chiok Giok YIN berduka. Chiok Giok YIN merasa heran mengapa soat Cha diam tidak mau memberitahukan. Adik Cha, beritahukanlah soat Cha menundukkan kepala, kemudian menutur tentang kejadian itu dan menambahkan, Kanda Chiok, kalau kau berhasil mencari kitab Hang Lui Gero Imkeng, kakek dan nenek pasti bisa rujuk kembali. Kalau tidak, nenek tidak akan memperdulikan kakek, Chiok Giok YIN manggut-manggut. Hatinya amat terharu akan kesetiaan soat Cha padanya. Kemudian dia membelai gadis itu sambil berkata dengan lembut. Adik Cha, aku telah membuatmu menderita, Chiok Giok YIN menatapnya lembut. Adik Cha, tadi Tian Lui Lo Chiampue terjun ke dalam telaga dingin, apakah tidak terjadi sesuatu atas dirinya sudah diselamatkan oleh nenek, namun sementara ini mereka berdua belum berjumpa. Maka Kanda Chiok harus berhasil mencari kitab itu, barulah mereka berdua akan bertemu dan rujuk kembali, Chiok Giok YIN manggut-manggut. Oh-oh-oh-oh-oh kemudian dia mendekati soat Cha. Namun ketika baru ingin menciumnya, mendadak terdengar suara seruan nyaring. Kakak Cha, kita sudah harus kembali soat Cha menganggut. Ya, kemudian dia menatap Chiok Giok YIN dengan metu berkaca-kaca, namun penuh diliputi cinta kasih yang amat dalam. Kanda Chiok, jaga dirimu baik-baik, katanya dengan suara rendah. Soat Cha langsung melesat pergi dan tak lama sudah berada di atas daun teratai. Dalam waktu sekejap kedua gadis itu sudah tidak kelihatan. Chiok Giok YIN termangu-mangu memandang permukaan telaga dingin itu. Berselang beberapa saat barulah dia pergi dengan perasaan hama. Ketika datang di gunung Tian San dia membawa perasaan perih dalam hati. Karena kepandainya telah punah. Berhasil dipulihkan atau tidak, itu masih merupakan tanda tanya besar. Akan tetapi hatinya masih terhibur karena Soat Cha berada di sampingnya. Kini walau kepandainya telah pulih, tapi Kou Cheng Hujain justru menahan Soat Cha tinggal di dalam dasar telaga dingin, sehingga membuatnya merasa merana dan kesepian. Chiok Giok YIN terus melesat dengan pikiran kacau. Namun dia telah mengambil keputusan menuju ke gunung Liok Pansan, mencari Tiantong Lojin untuk memecahkan rahasia kain potongan itu. Sesudah itu dia harus berusaha mencari seruling perak agar berhasil menguasai ilmu silat tertinggi, demi membasmi murid murtad suhunya dan membasmi para penjahat rimba persilatan. Pikiran ini membuatnya melesat lebih cepat menuju gunung Liok Pansan walaupun harus melewati batu-batu curam, namun dia tetap melesat cepat, karena ginkangnya memang sudah cukup tinggi. Berselang beberapa saat, ketika dia sedang melesat di sebuah puncak, mendadak dia melihat sosok bayangan yang diselimuti kabut hijau. Chiok Giok YIN segera berhenti lalu memperhatikan bayangan itu, ternyata adalah seorang wanita. Karena wanita itu diselimuti kabut hijau, maka Chiok Giok YIN tidak dapat melihat jelas wajahnya. Menyaksikan itu sekujur badan Chiok Giok YIN menjadi merinding. Di tempat yang amat sepi ini bagaimana mungkin ada wanita yang duduk diselimuti kabut hijau? Kemungkinan besar adalah siluman penguasa gunung itu. Dia ingin meninggalkan tempat itu perlahan-lahan, namun mendadak bayangan itu menghela nafas panjang dan kemudian berkata, seakan bergumam. Wah, sungguhkah kau tidak datang? Dia menghela nafas panjang lagi, langit dan bumi takkan tua dan berubah, namun cinta, budi dan dendam sulit dilarang, mendengar itu hati Chiok Giok YIN tersentak. Kemudian dia berkata dalam hati, Wanita itu pasti bukan siluman penguasa gunung ini. Mungkin dia telah berhasil melatih semacam ilmu silat tingkat tinggi, maka sekujur badannya mengeluarkan kabut hijau, dan kelihatannya dia sedang menunggu seseorang. Di saat Chiok Giok YIN sedang berkata dalam hati, wanita tersebut sepertinya telah mengetahui akan kehadiran Chiok Giok YIN. Badannya bergerak sedikit, kemudian bertanya pada Chiok Giok YIN dengan dingin sekali. Mau apa kau kemari? Kebetulan aku lewat di sini, tanpa sengaja telah mengganggu Lociampoe, mohon Lociampoe sudi memaafkanku sahut Chiok Giok YIN. Kau juga kau merimba persilatan. Aku baru berkecimpung di rimba persilatan, namaku tidak terkenal, itu berarti kau memang kau merimba persilatan. Aku ingin bertanya padamu tentang seseorang siapa. Pernahkah kau mendengar Butek Taichu, pangeran tanpa tanding, siang kean Hoa Chiok Giok YIN tertegun? Aku tidak pernah mendengarnya, sahutnya lalu berpikir sejenak. Kalau Chiampoe membutuhkan tenagaku untuk mencarinya, aku pasti melaksanakannya. Bagaimana menurut Chiampoe lama sekali barulah wanita itu menyaut? Tidak usah. Aku yakin cepat atau lambat dia pasti kemari, usai menyahut, mendadak wanita yang diselimuti kabut hijau melesat pergi, dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Chiok Giok YIN terbelalak, kemudian berkata dalam hati, bukan main cepatnya gerakan wanita itu. Dia maju beberapa langkah lalu memandang ke arah wanita itu. Menghilang. Sekujur badannya menjadi bergemetaran, ternyata di situ merupakan jurang yang amat dalam. Kalau Ginkang wanita itu belum mencapai tingkat tertinggi, tentunya tidak berani melesat ke bawah jurang itu. Chiok Giok YIN menggeleng gelengkan kepala sambil bergumam. Sungguh di luar orang masih ada orang, di luar langit masih ada langit. Dia mengelah nafas panjang, setelah itu barulah melesat pergi. Ketika baru melesat 20 depa, mendadak terdengar suara percakapan. Dia tercengang dan langsung berhenti serta pasang kuping mendengar dengan seksama. Terdengar suara yang amat lirih, namun kemudian tidak terdengar lagi. Itu membuat Chiok Giok YIN ragu, mungkin salah dengar, padahal cuma suara desiran angin. Ketika dia baru mau pergi, tiba-tiba suara lirih itu terdengar lagi, tapi kali ini terdengar agak jelas. Kakak YIN, beberapa waktu ini kau kemana Chiok Giok YIN tertegun, karena mengenal suara itu. Kemudian bertanya dalam hati, siapa dia di saat bersamaan terdengar pula suara lelaki. Berkelana kemana-mana, kakak YIN, aku sungguh bersalah padamu, kata wanita itu. Maksudmu tempoh hari setelah aku mencuri petasi kau hapliok tau, aku pergi secara diam-diam, aku, sungguh bersalah. Tapi aku melakukan itu karena terpaksa, mendengar sampai di sini, barulah Chiok Giok YIN ingat. Ternyata wanita itu adalah murid Bulim Sam Siu, yang diperintahkan untuk mencari petanya, tidak lain adalah Chen Xiao Yun. Seketika juga amarah Chiok Giok YIN meluat, baru mau. Tapi setelah berpikir sejenak, dia batal keluar karena ingin tahu siapa orang yang dipanggil kakak YIN itu. Terdengar lagi suara lelaki itu. Adik Yun, urusan itu telah berlalu, jangan diungkit kembali, Tidak, kau harus dengar dulu perkataanku, kata Chen Xiao Yun. Baik, katakanlah ketika itu aku memang ingin pergi begitu saja, namun merasa tidak tega. Maka aku cepat-cepat meninggalkan tulisan di kertas itu, agar kau berangkat duluan. Apakah kau memperoleh itu memperoleh apa benda pusaka di dalam Gowa Chian Hutong, sama sekali tidak? Chen Xiao Yun berseru kaget. Hah? Sungguh untuk apa aku membohongimu kalau begitu, mengapa suhuku mengambil kembali kepandaianku? Bagaimana mengambil kembali kepandaianku? Suhuku Bu Lim Sem Siu, ketika pulang wajah mereka tampak gusar sekali. Mereka mencaciku telah berhianat karena memberitaukah secara diam-diam, maka benda pusaka yang di dalam Gowa Chian Hutong itu telah kau peroleh, Chen Xiao Yun berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, karena itu ketiga suhuku langsung memusnahkan kepandaianku. Seandainya aku tidak bertemu seorang locian poe, tentu kepandaianku tidak akan pulih kembali. Bu Lim Sem Siu begitu kejam kata lelaki itu. Karena tidak memperoleh benda pusaka yang mereka inginkan, maka jadi amat gusar, hening sejenak, kemudian Chen Xiao Yun bertanya, kakak YIN, sungguhkah kau belum memperolehnya? Sungguh mengapa begitu banyak orang mengatakan, bahwa kau yang memperolehnya ya? Mereka cuma menyebarkan isu saja, ketika Chiok Giok YIN mendengar sampai di situ, barulah teringat olehnya orang itu yang menyamar dirinya. Dapat dibayangkan betapa gusarnya Chiok Giok YIN. Di saat dia baru mau. Justru mendadak dia mendengar lelaki itu berkata, adik YIN, langit dan bumi menjadi saksi kita. Setelah kita seranjang, barulah Chen Xiao Yun segera memutuskan perkataannya. kakak YIN, aku, belum juga Chen Xiao Yun usai berkata, Chiok Giok YIN sudah membentak sengit. Sungguh tak tahu malu kalian, aku Chiok Giok YIN berada di sini. Suara bentakannya belum lenyap, terdengar suara jeritan yang menyayat hati, kedengarannya seperti merosot ke bawah. Di saat bersamaan tampak sosok bayangan mencelat ke atas bagaikan kilat. Setelah diperhatikan, ternyata wajahnya mirip. Sekali dengan Chiok Giok YIN, seperti pinang di belah dua atau saudara kembar. Bagaimana Chiok Giok YIN akan membiarkannya kabur? Dia mendorongkan sepasangan telapak tangannya ke depan seraya membentak. Berhenti dorongan telapak tangan Chiok Giok YIN menimbulkan angin yang amat kuat, bahkan mengandung hawa panas. Orang itu terpaksa berhenti lalu berdiri tegak di hadapan Chiok Giok YIN. Jarak mereka cuma dua depa. Chiok Giok YIN maju dua langkah sambil berkata dengan dingin sekali. Maling jahat. Kau menyamar diriku dan melakukan kejahatan di mana-mana. Tempo hari kau dapat melarikan diri, hari ini kau jangan harap dapat kabur dalam keadaan selamat. Chiok Giok YIN palsu tertawa terkepeh-kekeh. Bocah. Siapa mati di tangan siapa masih belum tahu. Chiok Giok YIN maju dua langkah lagi. Mengapa kau menyamar sebagai diriku mentaknya sambil mencelat ke atas, kelihatannya ingin menyerang orang itu. Tentu ada sebabnya sahut orang itu sambil mencelat ke belakang. Mendengar itu Chiok Giok YIN batal menyerangnya. Katakan bentaknya. Aku tidak mau mengatakan. Kau mau apa lihat kau mau mengatakan atau tidak sembari berkata badan Chiok Giok YIN sudah maju, sekaligus menyerangnya dengan ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Pukulan. Tersebut membuat orang itu termundur-mundur, namun akhirnya berhasil mengelak serangan yang bertubi-tubi itu. Orang itu tertawa dingin lalu berkata, Boca haram. Hari ini aku pun tidak akan melepaskanmu. Asalkah sudah mati, aku pun kembali pada wajah asliku mendadak dia melancarkan pukulan dasyat ke arah Chiok Giok YIN. Amarah Chiok Giok YIN sudah memuncak. Dia berkertak gigi seraya membentak seperti guntur. Hari ini aku akan membuatmu kembali pada wajah aslimu. Chiok Giok YIN mengeluarkan jurus pertama ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Akan tetapi tak disangkah gerakan orang itu amat gesit, bagaikan roh halus. Dia berhasil berkelit menghindari pukulan yang dilancarkan Chiok Giok YIN. Sedangkan Chiok Giok YIN sama sekali tidak menduga bahwa gerakan orang itu begitu aneh. Mendadak tampak telapak tangan Chiok Giok YIN berkelebat cepat, ternyata dia telah mengeluarkan ilmu pukulan Kou Cheng Chiang. Terdengar suara jeritan. Ah 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 krek, krek, krek. Ternyata tulang rusak orang itu telah patah, badannya terpental beberapa depa. Chiok Giok YIN melesat ke arahnya, sepasang matanya tampak membara. Orang itu roboh tertelentang. Chiok Giok YIN mengangkat sebelah kakinya lalu dihentakan di dada orang itu. Sebetulnya siapa kau bentaknya sengit. Wajah orang itu kini kelihatan amat menyeramkan, sebab penuh noda darah. Bahkan mulutnya masih mengeluarkan darah. Dia dalam keadaan pingsan. Chiok Giok YIN menatapnya dengan bengis. Berselang sesaat orang itu mulai siuman. Sepasang matanya tampak suram. Aku sudah jatuh ke tanganmu. Kau mau membunuhku silakan mau tidak mau kau harus bilang, mengapa kau menyamar sebagai diriku? Mengapa bentak Chiok Giok YIN? Chiok Giok YIN mengerahkan tangan untuk menginjak dada orang itu. Orang itu menjerit kemudian pingsan lagi. Beberapa saat kemudian barulah dia siuman. Chiok Giok YIN, jangan harap aku mau buka mulut. Kalau kau mau membunuhku silakan. Tapi kalau hari ini kau membunuhku, tidak sampai tiga bulan kau pun tak akan selamat. Tidak usai berkata, dia memejamkan matanya dan mulutnya ditutup rapat-rapat. Bukan main gusarnya Chiok Giok YIN. Dia mengerahkan tenaga untuk menginjak dada orang itu lagi. Seketika terdengar suara jeritan. Mulut orang itu menyemburkan darah segar dan badannya kelonjotan sejenak, lalu diam. Ternyata nafasnya telah berhenti. Chiok Giok YIN belum merasa puas. Dia mengayunkan kakinya menendang mayat orang itu ke dalam jurang. Dia teringat pada Chen Xiaoyun, maka segera melesat ke belakang batu besar. Di sana dia melihat selembar kain yang bernoda sedikit darah. Itu membuktikan bahwa laki-laki itu telah mengadakan hubungan intim dengan Chen Xiaoyun. Namun setelah tadi terdengar suara jeritannya, gadis itu tidak kelihatan lagi. Mungkinkah orang itu mendengar suara bentakan Chiok Giok YIN, lalu menendang Chen Xiaoyun ke dalam jurang? Chiok Giok YIN memandang ke dasar jurang, tapi tidak tampak apapun. Maka dia membalikan badannya lalu melesat pergi. Saat ini hati Chiok Giok YIN terasa lega, karena telah membasmi orang yang menyamar dirinya. Akan tetapi dia sama sekali tidak tahu siapa orang itu dan mengapa menyamar dirinya. Apakah di antara mereka berdua terdapat dendam kesumat, sehingga orang itu menyamar sebagai Chiok Giok YIN untuk melakukan kejahatan, demi merusak namanya? Sesungguhnya, apa maksud tujuan orang itu? Chiok Giok YIN terus berpikir, namun sama sekali tidak menemukan jawabannya. Di saat dia terus berpikir, tanpa terasa sudah tiba di sebuah tebing. Setelah menikung di tebing itu, ternyata dirinya berada di mulut sebuah lembah. Chiok Giok YIN terbelalak, karena tadi dia melihat wanita yang diselimuti kabut hijau melayang turun ke lembah tersebut. Ketika dia baru ingin meninggalkan lembah itu, mendadak tampak lima sosok bayangan melesat ke arahnya lalu mengepung Chiok Giok YIN. Setelah melihat tegas, seketika juga sekujur badan Chiok Giok YIN menjadi dingin dan tanpa sadar dia menyurut mundur beberapa langkah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.